Di video ini saya mau menjelaskan tentang apa itu staging site dan kenapa kita itu membutuhkan staging site itu ya. Jadi staging site itu adalah clone dari website kita. Jadi untuk kita punya sebuah website itu yang di live, misalnya saya punya website shellcripper.com itu adalah production site, itu environment production, production environment dari website kita. Selain punya production environment itu, yang live yang dilihat oleh pengunjung, kita biasanya juga harus membuat sesuatu yang dinamakan staging site. Staging site itu clone dari production environment, jadi itu staging environment. Gunanya adalah untuk ngetes update dan ngetes apapun di website kita yang kita ingin lakukan ya. Misalnya kita mau ngeupdate WordPress dari versi 5.4 ke 5.5, kita jangan langsung update di production site kita gitu. Kalau kita lakukan itu, bisa ada kemungkinan kalau websitenya itu bisa rusak. Jadi ya kita harus berhati-hati kalau punya website sendiri, apalagi kalau website itu untuk penghasilan kita dan ada data dari pelanggan di situ dan lain sebagainya. Jadi kita harus punya staging site yang saya sebutkan tadi. Oke, kita mulai dari, bisa dibilang awal ya, pengenalan dari apa itu staging site. Kita cari aja di Google dulu, biar kita sama-sama tahu ya, staging site itu apa. Staging meaning. Nah ini dia, ini yang pas ya. What is staging and coding gitu ya, jadi untuk coding itu staging environment atau stage adalah an early exact replica dari production environment untuk testing kita gitu. Jadi misalnya ini kita kasih contoh aja di website saya sendiri, saya tuh punya namanya sharecreeper.com ya, sharecreeper.com ini adalah production site saya. Jadi ini adalah blog saya, di mana saya nulis blog ya, tutorial dan lain sebagainya. Tapi saya juga punya website staging yang saya gunakan untuk testing gitu ya. Nah ini kayak gini. Ya ini adalah bisa dibilang clone dari website yang ini ya, jadi semuanya ada di sini. Jadi kalau misalnya saya mau butuh suatu plugin, misalnya saya mau pakai plugin contact form yang baru dan lain sebagainya, saya nggak langsung install di website saya yang ini gitu ya, yang live yang ada. Nanti jalan-jalan nggak kompatibel dan lain sebagainya. Jadi kita tes dulu di staging environment seperti ini. Dan yang perlu diingat di staging environment, saya logit dulu deh. Nah kalau kita lihat di website-nya saya ini ya, yang staging.selfieper.com, ini kalau kita lihat di setting reading-nya, itu menggunakan, ya ini ya, discourage search engine. Jadi ini nggak diindeks oleh search engine gitu. Jadi ini private. Jadi sebenarnya kalau lebih baiknya lagi, kalau kita mau lebih baik, itu sebenarnya kita tutup aja website-nya. Jadi orang harus login untuk lihat website-nya ini. Ada beberapa plugin yang bisa kita pakai, ya salah satunya plugin buatan saya sendiri, yaitu FX private site atau bisa menggunakan restricted site access gitu ya. Ada banyak-banyak plugin yang bisa kita gunakan untuk merestriksi ini ya, pengunjung website yang ada di sini. Jadi ini adalah website di mana saya melakukan update, misalnya yang ini ada update-an akismet gitu, misalnya saya coba dulu di sini. Siapa tahu nanti error gitu ya, misalnya. Seperti itu. Selain staging environment, kita juga membutuhkan yang disebut local environment. Nah, di sini juga saya punya yang disebut dengan local host ya, local environment. Ini ada di sini ya, selgrup.com.test. Jadi ini bukan domain yang beneran, karena ekstensinya .test. Dan ini yang saya pakai untuk kalau saya mau menambahkan fitur baru di website saya. Jadi sistemnya kayak gitu ya, jadi kita tes dulu di komputer kita, setelah itu kita tes di staging, setelah itu kita tes baru kita update production. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang error gitu. Dan ini saya bilang wajib ya, sudah saya lakukan sejak dulu sekali, bahkan sebelum saya jadi WordPress developer gitu. Saya selalu punya test site, di mana saya ngetes-ketes video baru, atau konfigurasi baru. Mungkin ada setting-setting di blog kita yang mau kita ganti, misalnya thumbnailnya kita ganti ukuran. Mungkin di team sih ada opsi untuk mengganti ukuran. Kita coba dulu di test site kita, setelah yakin semuanya oke, baru kita update website kita gitu. Jadi ininya seperti itu. Di video ini saya juga ingin menjelaskan tentang cara untuk membuat staging site. Kalau kita pakai WordPress hosting, itu banyak sekali yang sudah menawarkan fitur untuk staging site, untuk membuat staging site dengan cepat. Jadi misalnya kita cek ya, WP Engine misalnya. Kalau kita lihat di sini ada WP Engine, Site, dan Environment. Jadi ya, di WP Engine itu dia support untuk membuat clone dari website itu menjadi sesuatu yang bisa kita untuk testing gitu ya. Banyak sekali kok, di website-website lain ada. Bahkan di C-Panel pun kalau ada soft-tackless, itu bisa kita menggunakan fitur di situ. Jadi dia klik aja, nanti websitenya itu akan di-clone ke website baru gitu, di mana kita bisa melakukan testing terlebih dahulu. Oke, sekian video singkat dari saya. Kalau memang ada yang membutuhkan untuk tutorial cara untuk membuat staging site secara manual ya, atau cara untuk memindahkan sebuah website dari domain A ke domain B, gambarnya kan sama seperti itu. Bisa tulis di komentar. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!